Intro Ya sementara itu Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga akan membuka 51 posko pelabuhan di beberapa wilayah pada masa pelarangan mudik lebaran tahun ini. Ada pun larangan mudik dikecualikan bagi kendaraan logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik. Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan membuka 51 posko pelabuhan yang tersebar di beberapa wilayah. Posko tersebut akan dibuka mulai H-15 dan H-15 dalam masa pelarangan mudik lebaran dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo mengatakan berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Pedanggaraan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 mengatakan perjalanan orang selama rawatan dan idul fitri 2021 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik. Pihaknya juga meminta kepada seluruh petugas pelabuhan untuk melakukan pengamatan dan pengawasan atas larangan tersebut, lalu memeriksa seluruh persyaratan yang diperlukan dan akan dilakukan screening secara ketat. Ini kami akan mulai membuka posko di 51 pelabuhan pantau, kami akan mulai H-15 dan H-15. Jadi ini juga untuk mendukung nanti mulai dari H-7, H dan H-3, tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Agus juga meminta para pekerjaan migran Indonesia agar tidak pulang kembali ke tanah air saat larangan budik berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021.